Halo guys, welcome back to my channel dan di video kali ini saya akan memberitahu anda cara menghubungkan layar HP anda ke TV LCD maupun TV LED anda guys Nah, seperti yang anda lihat ya guys, saya sedang menonton game Mobile Legends di televisi menggunakan HP Android saya guys Nah, bisa anda lihat sendiri ya guys, dan tidak hanya gambar saja, suaranya juga bisa di... Ini adalah suara dari HP ataupun suara dari televisi guys, bukan suara dari HP saya guys Nah, di video kali ini saya akan memberitahu anda cara menghubungkan layar HP anda ke TV LCD guys Nah, tanpa ada satupun kabel yang terhubung guys, nah bisa anda lihat, tidak ada satupun kabel yang terhubung ke HP saya guys Bisa anda lihat ya guys, dan tidak ada delay-delay sedikit boost Dan kita juga bisa bebas membuka apa saja di HP kita, dan melihatnya menggunakan layar TV kita menjadi layarnya lebih luas guys Bisa bermain game online, game offline, membuka Youtube, membuka lagu, dan juga membuka game-game apa saja guys, oke Langsung saja kita ke tutorialnya, namun sebelum saya memberikan tutorialnya, langsung saja subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, supaya anda mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami mengupload video terbaru di channel ini Dan disini tidak ada kabel yang terhubung ke HP kita guys, bisa anda lihat ya guys HP saya ini adalah HP saya, dan itu adalah televisinya guys Nah, kita lihat tidak ada delay sedikit pun bisa bermain game Biasanya sih saya menonton video saja menggunakan HP ini ya guys Dan layarnya menjadi lebih besar karena kita menontonnya di televisi guys Nah, bukan hanya gambar saja, tapi suara juga bisa dihantarkan ke televisi kita guys Suaranya pun menjadi lebih mantap guys, seperti biasanya kita menonton televisi guys Kita coba buka ya guys, langsung saja kita perbesar Oke, kita perbesar suaranya Itu adalah suara dari televisi ya guys, bukan suara dari HP guys Kita matikan ya guys, nanti terkena copyright musiknya guys Nah, di video kali ini saya akan memberikan tuntas caranya menghubungkan layar HP anda ke TV LCD maupun TV LED anda Tanpa menggunakan, ataupun tanpa ada kabel yang terhubung ke HP kita guys Menyusah-nyusah kalau ada kabel yang terhubung ke HP kita guys Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, check this out Oke guys, langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama, kita download dulu satu aplikasi guys Kita membutuhkan satu aplikasi ya guys Langsung saja anda download di Google Play maupun ke store anda Kita tersedia juga di App Store guys Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Yaitu Screen Mirroring Langsung saja cari di pencarian yaitu Screen Mirroring ya guys Screen Mirroring Oke, seperti ini nama aplikasinya Lalu saja kita cari Screen Mirroring Kita pilih yang nomor 2 nih ya guys Ataupun yang nomor 3 guys Screen Mirroring with all TV Artinya itu Screen Mirroring untuk semua TV Untuk semua merek TV guys Nah, banyak aplikasi serupa ya guys Tapi saya sangat percaya pada yang nomor 3 ini Yaitu Screen Mirroring with all TV guys Kita pilih saja Lalu langsung saja install guys Bagi anda yang belum menginstall aplikasi ini ya guys Nah, disini saya sudah menginstallnya terlebih dahulu ya guys Langsung saja kita ke back home Disini dia sudah saya install terlebih dahulu Ini dia guys Screen Mirroring guys Nah, kalau anda mau mendownloadnya Langsung saja download di Google Play maupun App Store anda guys Nah, setelah anda mendownloadnya Langsung saja kita ke tahap selanjutnya guys Nah, disini saya memiliki ataupun Kita membutuhkan satu alat tambahan Yaitu ini dia guys Dongle HDMI yang mereknya itu Anycast guys Anycast Ini adalah dongle HDMI ya guys Saya kamera dulu ya guys Tampilannya seperti ini Ini dia guys Tampilan dongle HDMI-nya yang mereknya itu Anycast guys Kita membutuhkan alat ini ya guys Tampilannya seperti ini ya guys Nanti di video nanti saya berikan tampilan boxnya ya guys Kalau anda mau membeli alat seperti ini Seperti ini Harganya itu dulu saya beli ini Rp75.000 Tapi sekarang saya cari di toko-toko online Harganya itu sudah bisa kita beli dengan harga Rp50.000 saja guys Nah, cuma satu alat ini saja yang kita butuhkan Untuk menghubungkan layar HP kita ke TVL TV kita guys Yaitu dongle HDMI yang mereknya Anycast Dan disini dia ada Wifi-nya guys Wifi Untuk penangkap signal dari HP kita ke TV kita guys Oke Hanya dua alat ini saja Yaitu aplikasi screen mirroring Dan juga dongle HDMI yang mereknya Anycast Cuma ini saja alat yang kita butuhkan guys Oke Langsung saja kita instalasi guys Check this out Oke guys Langsung saja kita instalasi Pertama kita colokkan dulu Kabel untuk TV LED ataupun LCD kita ya guys Oke Setelah itu dia sudah langsung menyalai guys Tampilannya seperti ini Nah, tampilan TV-nya seperti ini ya guys Oke Setelah itu kita ambil remote control TV kita guys Langsung saja kita klik tombol input pada remote control kita guys Nah, ini dia guys Kalau kita klik tombol input Ada tampilannya seperti ini ya guys Input 1 HDMI Input 2 dan juga TV guys Nah, disini saya menganjurkan Anda memilih input 1 HDMI guys Nah, yang ini ya guys Yang sudah saya pilih itu yang warna kuning ini ya guys Input 1 HDMI Langsung saja kita pilih OK ya guys Kita pilih OK Nah Untuk settingan televisi sudah selesai ya guys Langsung saja kita settingan Dongle HDMI Anycast-nya guys Nah, ini nanti ya guys Dongle ataupun alat terakhir yang kita butuhkan ya guys Anycast Dongle HDMI guys Nah, ini nanti akan kita colokkan di belakang TV LED maupun TV LCD kita guys Nah, sudah di hampir semua televisi LCD maupun LED Sudah ada colokan untuk HDMI dan juga colokan untuk port USB-nya ini guys Sudah semua hampir TV LCD maupun LED memiliki colokan untuk HDMI dan juga colokan untuk USB-nya ini guys Oke, langsung saja kita colokkan keduanya ini di belakang TV LCD maupun TV LED kita guys Nah, jangan lupa di sini nanti ada satu tombol ya guys Nanti ini akan kita gunakannya guys Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Ini dia ada satu tombol ya guys Ini guys Oke, langsung saja kita colokkan di belakang TV LCD kita guys Ini televisinya dan kebetulan televisi saya itu berada di sampingnya ya guys Ini dia Colokan untuk HDMI dan juga USB-nya guys Pertama kita colokkan dulu untuk dongle HDMI ini ya guys Kita colokkan Oke Untuk HDMI-nya sudah tercolok dan sekarang adalah USB-nya guys Ini guys Kita langsung saja colokkan kembali untuk USB-nya guys Colokkan USB-nya Oke Sudah tercolok ya guys Dan Lampunya sudah ada menyala ya guys Tapi tidak terlihat jelas di kamera ya guys Dan Kita lihat ketampilan televisi kita guys Nah Dia langsung berubah seperti ini guys Input 1 HDMI guys Makanya kita tadi menggunakan input 1 HDMI Ini adalah mereknya Anycast Anycast-nya Ini adalah TP-nya guys Dan ini adalah Untuk jaringannya 24G 2.4G guys Dan Disini kita tinggal setting satu lagi untuk Anycast-nya guys Disini bagian ini adalah untuk iPhone-nya guys Untuk Settingan iPhone Dan yang di bawah ini adalah untuk settingan Android Oke Tapi yang aktif sekarang ini masih settingan untuk iPhone guys Kebetulan saya itu HP saya itu adalah berbasis Android Makanya saya akan menurunkan ini ke bawah ya guys Yang biru ini ke bawah supaya Kita dapat men-setting di Android kita guys Oke Caranya kita klik saja tombol di Anycast tadi ya guys Tombol yang saya sudah beritahu tadi Kita klik saja sekali guys Oke Kita klik saja sekali Kita cabut saja Berlebih gampang Ini dia guys Kita klik saja sekali Oke Setelah itu kita pasang lagi Oke Sudah kita pasang Kita tunggu saja dia memproses Nah Sekarang dia yang aktif itu sudah menjadi ke Android ya guys Berbasis Android Settingannya sudah ke Android Kalau yang tadi sebelum kita klik tombolnya Masih di atas ini ya guys Yang biru ini Untuk settingan iPhone guys Sekarang sudah untuk settingan Android Oke Setelah itu langsung saja kita ambil HP kita Ini dia guys HP yang telah anda download Aplikasi yang saya beritahu tadi guys Aplikasi screen mirroring tadi guys Ini dia guys Aplikasi screen mirroring yang telah kita download tadi ini guys Langsung saja kita buka Aplikasinya Dan jangan lupa kita matikan saja Jaringan internet kita ya guys Oke Dan disini kita tidak membutuhkan jaringan internet sama sekali guys Kita hanya membutuhkan Koneksi wifi guys Bukan koneksi jaringan internet Tapi koneksi wifi Untuk menghubungkan HP kita ke TV guys Nah disini kita sudah memiliki wifi ya guys Ini adalah mini wifi Untuk menghubungkan HP kita ke TV guys Bukan untuk Ataupun bukan wifi yang Bertujuan untuk koneksikan ke internetnya guys Tapi cuma membutuhkan wifi ini guys Dan juga Wifi di HP kita guys Oke langsung saja kita pilih start Ataupun kita pilih klik start Lalu kita pilih layar wifi nya Kita hidupkan Nah Dia langsung ke detect Anycase B9EC7B3 guys Sama seperti yang ini ya guys Kita lihat Sama ya guys Dia sudah koneksi ya guys Oke Langsung saja kita klik Anycase nya Kita klik Dan langsung menghubungkan guys Nah Kita tunggu saja sejenak Apakah dia langsung terhubung Kita tunggu saja beberapa detik lagi ya guys Ataupun beberapa menit lagi Biasanya sih langsung cepat terhubung Nah Dia sudah terhubung ya guys Dan dia sudah terhubung Kita tinggal buka saja Apa saja yang kita butuhkan ya guys Nah Nah Dan dia tidak delay sama sekali guys Bisa anda lihat ya guys Dan kita juga bisa membuka youtube Kita klikkan jaringan kita Ataupun paket data kita ya guys Kita juga bisa menggunakan paket data ya guys Kita juga bisa menggunakan jaringan wifi guys Kalau di rumah kita itu ada jaringan internet wifi nya guys Kita buka saja youtube Nah bisa ya guys Lancar ya guys Dan Bukan hanya gambar saja guys Yang bisa ditampilkan di televisi Tapi suara juga Pasti masuk guys Kita lihat saja Kita buka Ini adalah speaker dari televisi guys Bukan speaker dari hp guys Maaf ya guys Sedikit lelet Jaringan internet di wilayah saya itu lelet ya guys Guys Suara pun terhubung ke tv ya guys Oke kita kembalikan Nanti kena copyright Kita juga bisa bermain game guys Menggunakan hp di tv kita guys Tentunya lebih asik Karena layarnya menjadi lebih besar Game apa saja Bisa kita buka Coba MotoGP Nah terhubung ya guys Nah MotoGP juga bisa guys Game online apa Nah musiknya pun Bisa terhubung ke Speaker televisi kita guys Bermain game online juga bisa guys Terserah anda Mau menggunakan Ataupun mau membuka Apa di tv kita guys Menggunakan hp android anda guys Tentunya Keuntungannya layarnya lebih besar Dan Menonton video itu Lebih asik Dan juga Bermain game itu Jadi lebih puas guys Oke itulah guys Cara menghubungkan layar hp Ke tv lcd Kalau untuk Cara menghubungkan layar hp android anda Untuk ke tv tabung Langsung saja klik link di description Di video sebelumnya Saya sudah berita utaranya Menghubungkan layar hp android anda Ke tv tabung guys Oke Mati dia Kita hidupkan Hidup kembali guys Oke guys Sekian dulu untuk video kali ini Like videonya jika anda suka Dislike videonya jika anda tidak suka Dan jangan lupa Share kepada teman-teman anda guys Kalau anda belum berhasil Ataupun masih bingung Langsung saja Komen di kolom komentar Supaya saya menjelaskan Yang lebih lanjut lagi guys Oke thanks for watching See you to the next video Bye-bye selamat menikmati